Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Adi Tongki Oke seluruh Adi Tongki, hari ini Adi Tongki akan berbagi tips bagaimana cara memilih beras yang bagus buat bubur ayam Berhubung Adi Tongki sendiri berprofesi sebagai pedagang bubur ayam Jadi dalam memilih beras Adi Tongki sudah kebiasaan dalam sehari-hari Dan video ini saya khususkan buat calon pedagang bubur yang pemula yang masih bingung dalam memilih beras Oke tanpa lama-lama langsung saja kita saksikan videonya Tips memilih beras yang bagus buat bubur ayam hari ini akan Adi Tongki bahas Karena sebagian dari calon pedagang bubur ayam pemula masih banyak belum yang tahu Jadi berhubung Adi Tongki berprofesi sebagai pedagang bubur ayam Adi Tongkan berbagi pengalaman Adi Tongki dalam memilih beras yang nantinya akan kita masak menjadi bubur ayam Oke seluruh disini ada 2 jenis beras Beras yang 1 liter ini beras pulen ramo solo dan Adi Tongki juga memakai beras perak 2 liter setulur yang dengan harga Rp11.000 Jadi perbedaannya sangat jelas setulur antara beras pulen ramo solo dan beras perak yang harganya Rp11.000 1 liternya Oke setulur buat kalian yang baru bertemu di video ini jangan lupa kalian tukung channel Adi Tongki Agar Adi Tongki bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat mengenai seputar usaha Atau usaha yang ada di sekeliling kita salah satunya usaha umur ayam seperti tongki sendiri Dan ini total beras 1 liter setulur yang nantinya akan kita campur Ini beras merah yang harganya Rp11.000 Jadi seperti ini setulur beratnya berbeda dengan beras pulen ramo solo Kalau pulen ramo solo warnanya agak hitam tidak terlalu putih banget setulur Dan untuk harga beras juga terkantung lokasi setulur masing-masing harganya Untuk di daerah di Tongki, di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Pasar Tambun Untuk beras pulen ramo solo 1 liternya dengan harga Rp10.000 Dan untuk beras peraknya dengan harga Rp11.000 Dan ini ada 3 liter berhubung Adi Tongki membawa beras 3 liter Jadi sekalian Adi Tongki membuatkan video ini Agar setulur Adi Tongki yang sedang merintis atau lagi merintis usaha berayam Tahu cara memilih beras yang bagus buat berayamnya Dan buat kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar yang lain juga tahu bahwa channel Adi Tongki ini Membahas mengenai seputar usaha yaitu usaha bubur ayam yang berada di sekeliling kita Dan untuk hasilnya seperti ini setulur bisa kalian lihat Nampak putih dan kental sekali setulur Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh